Eh kamu, iya kamu yang gini nonton video ini, gini warung kopi ya, gini main slot ya, awas, tengok depan belakang, kiri kanan, atas bawah, jangan-jangan ada polisi yang gini amat tukang ojek, mau gerbek kamu loh, hati-hati, jangan seperti video ini. Setelah kasus Irjen Sambu mencuat, Polri sekarang gigencar-gencarnya memberangus judi, baik judi di darat ataupun judi online, macam permainan slot ini. Video viral memperlihatkan seorang emak-emak tengah asik melakukan slot judi online di sebuah warnet. Video tersebut berasal dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Emak-emak tersebut melakukan judi slot dengan menggunakan ponsel miliknya. Emak-emak tersebut berada di sebuah warnet pada malam hari. Dirinya asik bersenandung sambil memakai headset dan memainkan slot judi di ponselnya. Saking asiknya bersenandung dan melakukan slot judi, emak-emak tersebut sampai tak sadar tengah digerbek oleh aparat dari Polres Kuburaya dengan persenjataan yang lengkap. Bahkan, hingga para petugas telah berada di samping dirinya, emak-emak tersebut masih asik bersenandung dan memainkan judi slotnya. Di warnet tersebut, ia hanya seorang diri. Suara senandung dari emak-emak tersebut bahkan sampai terdengar keluar. Karena tak kunjung sadar sedang digerbek, seorang petugas akhirnya lebih menekat dan sedikit melepaskan headset yang terpasang di kepala emak-emak tersebut. Setelah itu, barulah emak-emak ini sadar akan situasi sebenarnya yang tengah ia hadapi. Dirinya dikepung aparat di warnet tersebut. Tanpa berbicara sepatah kata pun karena kaget, emak-emak tersebut akhirnya melepaskan headset yang terpasang di kepalanya dan menaruh ponsel miliknya yang masih berada di aplikasi slot judi tersebut. Video emak-emak yang tak sadar sedang digerbek aparat ini diunggah melalui akun BRC underscore Polres Kuburaya pada selasa 23 Agustus 2022 kemarin. Warga net pun cukup terhibur dengan video tersebut dan memberikan beragam komentar terkait emak-emak yang asik main judi slot sambil bersenandung tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Udah rasa maafkan aku